Habib ini punya suara yang khas Melayu sebenarnya Yang saya punya cerita sedikit nih mengenai Habib Kemarin kebetulan saya datang itu pas maghrib Terus saya biasa langsung masuk gitu ya Kamu sholat Disitu udah ada yang memimpin sholat Saya masuk Udah saya gak ngeliat siapapun udah saya ikutin aja Tiba-tiba saya dengar suara imamnya nih enak banget Begitu udah assalamualaikum masuk Ternyata Habib Habib Tunggu tangan buat Habibnya dong Alhamdulillah Disitu Disitu saya langsung sadar Bahwa memang Habib ini punya suara yang indah gitu ya Tapi memang buat ukuran penyanyi Indonesia Penyanyi seperti ini Meskipun didangdut gitu ya Mungkin kemarin juga Meli ya sempat Maksain kamu untuk Untuk lekuk dangdut Meskipun menurut saya Gak masalah Toh Emang yang dibawakan kemarin itu kan sebenarnya Lagu Melayu gitu ya Secara Melayu gitu ya Dan sebenarnya saya juga mau ngomong Kemarin lagu Nazar Dibawain dengan versi Habib Itu bagus loh Iya Jadi Melly apa gak ngerti kemarin Bukan Bukan Tapi Melly bener juga Begitu Begitu dia bawain versi dangdut Enak juga Jadi memang Untuk musik kemarin Yang cocok adalah memang Kamu versi Melayu Karena memang agak-agak apa Kayak film-film Zoro gitu kan Kok Zoro sama Melayu gimana sih? Latin-Latin Itu agak-agak ada mirip tuh sebenarnya Iya Zoro tuh semuanya Sekarang kamu nyanyi Timang-Timang Wah itu udah gak Gak keukir lagi tuh Perasaanku duduk disitu Ngeliat kamu nyanyi ini Bener-bener Jadi gimana perasaannya Papa Baby? Wah kayak diiris-iris Gitu Karena Apa ya Dengan karakter Habib Begitu ya Menyanyikan lagu Timang-Timang Ternyata Ya ini memang Memang bener-bener Bisa mengiris Hati aku ya Khususnya gitu loh Melo banget hari ini Apa Papa Baby ya? Bukan Kalau Sohima Itu punya lain lagi Kalau saya ngeliat Reza Itu pasti saya pengen nangis Kenapa Mai? Gak tau Gak tau gitu Nah sama sekarang Kalau saya ngeliat Habib Nyanyi Timang-Timang tadi Saya juga pengen nangis Kenapa Mas? Gak tau Timang-Timang Habib Bikin nangis Timang-Timang Timang-Timang Ayo gelap Ayo gelap Satu dua tiga Timang-Timang 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 Surah maksimal Mungkin singkat aja nih Buat Habib Jadi Habib Mesti faham juga gini Artinya kalau di Dunia Pop gitu ya Indonesia itu punya Mungkin yang Biar gak terlalu jauh ya Gitu ya Dengan Habib Indonesia ini punya Ari Lasso Ari Lasso Indonesia ini kalau untuk Pop Ini punya Ari Lasso Nah Indonesia untuk Melayu Bapak gila Yuk dokternya sudah ada Anak-anak Disisih Tidak menurut di timang Pak Bukannya Mbak Timang dulu Hidup gilaannya Udah tuh Kiraannya Pak 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 Ini Anak saya sakit Nama gejalannya Telma 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 Kenapa se guard Kenapa lu pilih jadi suster tuh? Suster Sini deh, Jor Gak ngeri Disini tuh, Jor Oke, Habib Kamu SMS terendah